Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdillah Baraja dan kita akan belajar tentang Flutter Jadi pada mata kuliah pemrograman mobile, kita akan membuat program Android aplikasi dan web application dengan Flutter Kenapa Flutter ini saya pilih? Karena Flutter ini telah booming dari pertengahan 2019 dan menjadi banyak digunakan di aplikasi-aplikasi yang dijalankan Contohnya Grab, ini banyak sudah menggunakan Flutter, kemudian ini adalah contoh-contohnya Kemudian kita akan membahas tentang Flutter Flutter ini teknologi miliknya Google Jadi digunakan untuk membangun aplikasi dengan tampilan user interface yang sangat aplik banget, mewah banget Serta di-compile, ini bisa di-compile menjadi native ke dalam aplikasi mobile, desktop, web Dengan kode dasar pada library-nya, seperti itu Ya walaupun pada saat nanti, pada endingnya, kita tetap harus menyesuaikan dengan informasi dari paket yang akan digunakan Jadi misalkan kalau kita ingin ekspor ke Android, maka kita harus menyesuaikan dari manifest-nya Kemudian kita menyesuaikan dengan security yang ada di Android sendiri Dan untuk web itu juga ditampilkan sendiri berbeda, itu hanya untuk environment-nya saja Tetapi logic dan kode program default-nya itu hanya kita ketikkan satu kali saja, tidak perlu panjang-panjang Kemudian Flutter ini sebetulnya menggunakan Dart Programming Ini dikembangkan oleh Google Jadi saya masih cerita tentang Flutter Kemudian bahasa yang digunakan ini bahasa Dart Ini dikembangkan oleh Google Kemudian awalnya ini dikenalkan pertama kali tahun 2015 Dart Programming Kemudian tahun 2018 Google resmi merilis Flutter 1.0 Namanya adalah Flutter Live Event Kemudian mulai berkembang, berkembang Dan sampai di 1.12 itu tahun 2019 akhir Nah disini mulai versi beta-nya dikenalkan ke public Ya jadi 2019 akhir, jadi 2020 itu versi stabilnya itu baru masuk ke public Dan ini ternyata cukup fantastik Booming sekali Ya kalau kita lihat Ini waktu aplikasi-aplikasi yang dibuat dengan Flutter contoh-contohnya Ini cukup bagus sekali desainnya Kemudian Kenapa sih kita memilih platform seperti itu Karena dia ini mendukung cross platform Jadi dapat dijalankan di beberapa platform yang berbeda Kalau mobile Ini bisa untuk Android dan iOS sekaligus Ya kita juga bisa untuk web dan desktop Walaupun untuk desktop masih dalam tahap beta Belum kesini Kalau web sudah Dan ini saat ini Sekarang ini kita baru sampai di 2.2 Jadi versi 2.2 Kemudian ada sistem namanya hot reload Jadi hot reload ini Proses pengembangan aplikasinya cukup cepat bisa dengan sistem seperti itu Dan seperti render itu bisa cukup Kalau kita menggunakan Android Studio Menggunakan Java Saat kita akan meng-compile Yaitu butuh waktu yang lama Tapi dengan versi web disini kita bisa sangat cepat sekali Bisa menggunakan emulator Kemudian ini desainnya sangat bagus sekali Dengan sistem widget Nanti apa itu widget Nanti kita akan pilihkan Jadi kayak widget itu Seperti sebuah text Atau text field Ada button ada image Jadi masing-masing Masing-masing Ada text sendiri Satu text Seperti ini aja Satu widget Satu tombol disini adalah satu widget Ini adalah satu widget Kita akan bahas lebih detail Tentang widget itu bagaimana Kemudian Alasan lainnya Platter ini mendukung di 120 fps Jadi sangat cepat sekali Dan ini performa native yang diunggulkan oleh Google Yang katanya lebih cepat daripada node.js Lebih cepat dari javascript dalam merender Dari melode aplikasinya Padahal website ini Kalau platter website itu saat di-compile Itu dihasilkan ke Hasilnya dalam bentuk javascript Seperti itu Tetapi Walaupun hasil akhir dalam javascript Proses pengembangannya Inilah yang kuncinya Sehingga proses pengembangannya lebih cepat sekali Sangat cepat Platter ini memiliki komunitas yang sudah berkembang Bisa cari di Google Namanya Flutter Awesome Ini ada library-nya Tos-tosnya Jangan komplit ya Ada Flutter Community di Medium Jadi Kita bisa memulai Teknik-teknik Seperti itu untuk belajar tentang Tentang Flutter seperti itu Kemudian Ada lagi Dalam Flutter yang perlu kita ketahui Bahwa Flutter disini Cara kerjanya Dia melalui beberapa Melalui beberapa proses Jadi Secara garis besar Kita hanya fokus di bagian atas Ya Karena Kita akan coding di bagian atas Kemudian nanti Widget dan gesture-nya Adalah bagian Flutter-nya Framework Library yang dimiliki oleh SDK Flutter Kemudian Dengan Flutter Engine Ya ini mungkin hampir sama seperti Java Runtime ya Flutter Engine ini Yang dibuat dengan C++ Akan menghasilkan Platform spesifik Yang kita pilih Seperti itu Akan dipilihkan Kita pilih mau kemana Ke web Apakah ke Android Apakah ke iOS Apakah ke desktop Seperti itu Sehingga Akan menyesuaikan Dengan hardware Yang diarahkan Seperti itu Ini Makanya Disebut dengan Platform spesifik embedder Itu Membungkus aplikasi Sehingga Dijalankan di berbagai platform Bahkan desktop-nya Bisa Linux Windows Max Google Chrome Chrome OS Ya Seperti itu Oke Ini adalah untuk Mobile dan desktop-nya Sedangkan untuk Website Jadi hasil dari Coding yang kita buat Hampir sama seperti Di atas Nah Disini Web Engine-nya Sedikit berbeda Kalau sebelumnya Disini Disini menggunakan Flutter Engine C++ Kemudian kalau disini Flutter Web Engine Tapi Coding dan Ininya Tetap jadi satu Sama Jadi kita tidak terpisah Sama seperti sebelumnya Tidak 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 Merubah Teknik coding kita Tidak Merubah Bahasa pemrograman kita Tidak Merubah Jadi Apa namanya Style coding Atau Bahasa pemrograman yang perlu kita Ingat-ingat Seperti itu Kita tidak perlu Berubah-berubah lagi Karena Kita cukup satu kali Bisa untuk Web Bisa untuk Aplikasi Bisa untuk Mobile Yang berubah Apa? Yang berubah adalah Tujuannya Hasilnya ini adalah Di aplikasi apa Dijalankan Nah Dari sini Ternyata Dia menggunakan Dart2.js Untuk mengkopal scriptnya Sehingga Bisa dijalankan Kedalam browser Dan Kemudian Hardware bisa Membuka Hasilnya Jadi Kalau bisa dibilang Alurnya Seperti ini Ini kode kita Dengan Flutter Code Dengan Dart Kemudian dihasilkan Web Engine Dart Code Ini akan merender Dari HTML CSS Canvas Dan sebagainya Kemudian Dikompile Kedalam Javascript Jadi hasilnya Terakhir adalah Javascript Sama seperti Node.js Itu pun Juga merender Ke Javascript Jadi Kalau Koding Dengan Javascript Itu secara langsung Sangat Banyak sekali Yang harus Dikerjakan Tetapi Dengan Flutter Code Akan lebih Lebih praktis Dan lebih Simple Seperti itu Nah Oke Kita Akan memulai Untuk Langsung Mencoba Mendownload Flutter SDK Jadi Bagi yang ingin Mendownload Flutter SDK Langsung Bisa masuk Kedalam Flutter.dev Langsung Download Masuk Ke sini Kemudian Bisa Diextract File Jadi Nanti Saya Contoh Oke Disini Kita Masuk Flutter.dev Ini Sekarang Versinya Versi 2 Ini Bisa Boleh dibaca Get Start Kemudian Disini Kita Pilih Operating System Yang kita gunakan Saya Pilih Windows Kemudian Nah Disini Download Flutter Windows 2 Ya Kita nanti bisa update Sendiri Update Dari Console Nah Ini kita download Biasa Ini versi zip Apa Masih Dalam Zip File Sehingga Kita nanti harus meng-extract nya terlebih dahulu Nanti kita harus Extract terlebih dahulu Kita tutup Saya tunjukkan Disini Ini Ini Flutter Ini Downloadan yang saya yang lama Masih versi 1.17 Nah Disini Setelah saya Extract Ya Di-extract Setelah di-extract Dimana aja Kemudian dipindahkan Copy C Atau di-cut Dipindahkan Kedalam Oleh di C Oleh juga di SRC Seperti ini Flutter Ya Seperti ini Ya Oke Contohnya Kemudian Kemudian Kita akan Set Path Set Path Ini Environment Ya Untuk Edit Environment Untuk Mengedit System Environment Bisa masuk ke dalam System Properties Kemudian disini Ada Environment Menu Variable Ya Nah Disini Biasanya ada Tulisan Path Ya Ada tulisan User Variable Atau System Variable Ya Pilih aja Yang User Variable Aja Ini Disini Saya Nah Ini Ada Kita Tambahkan Disini Set Path Kita klik Misalkan Baru Atau Belum Kita klik Di mana Flutter Kita berada Posisi Langsung Flutter Slash Bin Karena Yang diarahkan Untuk Path Flutter Tapi Milik saya Ini Saya gunakan Ada SRC Oke Jadi Jangan lupa Untuk Set Path Set Path Ini menyesuaikan Dari Flutter Posisinya Di mana Nah Kalau sudah Maka kita akan Mencoba Untuk Menjalankan Flutter Console Ini ada di dalam Folder Flutter Flutter Di dalam Folder Flutter 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 Console Saya coba Flutter Console Bentuknya seperti ini Ini adalah Flutter Console Kita bisa melihat Versi berapa Flutter Flutter Milik kita Kita Bisa klik Ya Ini Untuk melihat Apakah channel Apakah Flutter yang milik kita Adalah Yang Stable Sudah terbaru atau belum Kita bisa Langsung bisa di update juga Dengan Flutter Channel Stable Oke Coba Flutter Channel Stable Maka dia akan Merecek Mungkin saya sebelumnya Sedang menggunakan Yang Beta Maka Oleh Flutter nya Dikembalikan Ke Flutter Channel Stable Tapi kalau Kita pengen Tahu Pengen upgrade langsung Juga bisa Upgrade version Langsung Flutter upgrade Langsung akan di upgrade Kemudian kita juga bisa Melihat Device apa yang Sudah connect Di tempat kita Dengan Flutter Nah ini caranya Adalah dengan Klik di sini Flutter Devices Oke Maka akan Dicek Flutter Device 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 apa yang sudah Connect dengan kita Oke Ini kita Diminta Untuk Untuk Update Ya Update Tapi nanti dulu aja Saya mau Nggak mau sekarang Ini ada Chrome Ada Edge Web Jadi Kalau kita membuat Aplikasi Nanti kita bisa Coba untuk Web Laptop Tapi di sini Ternyata Saat kita membuat Aplikasi versi Android Atau untuk iOS Seandainya Kita bisa mencoba Terlebih dahulu dengan Chrome atau Edge Sehingga ini akan Meringankan Meringankan Beban Binerja Dari Misalkan kita Menggunakan Laptop yang RAM-nya Kecil ya Karena Kalau kita mau Bikin yang Versi Java Misalkan seperti itu Android Studio Menggunakan Android Studio Itu RAM-nya Minimal 8 Dan Dan Prosesornya Pentium E3 Dan Sudah MHz yang besar Seperti itu Dan Cukup merepotkan Sehingga kita dengan Web saja Dengan Emulator Tanpa Emulator Ini sudah Bisa Kita gunakan Untuk Melakukan testing Walaupun itu Untuk Android Next Kita juga bisa Melihat Plutter Doktor Kita cek Terlebih dahulu Plutter Doktor Bagaimana Hasil Dari Ini Kita cek dulu Plutter Doktor Ini untuk Melakukan cek Apakah Flutter Flutter Kita berjalan Baik atau tidak Ini Flutter Versi 2.0 Dan Versi Windows Version Oke Dan Ini Android Toolchain Sudah Kita Miliki Dari Android SDK Karena Saya mendownload Android Studio Chrome IntelliJ IDE Kita harus download Untuk Coding Lebih mudah Dan Saya juga sudah memiliki VS Code Visual Studio Code Tapi Kita bisa menggunakan IntelliJ Kemudian Yang Terkoneksi Device yang terkoneksi Ada dua Yang tersedia Seperti tadi Di atas Dengan cek Ada Chrome Edge Oke Sekarang Saya akan membuat Pertama kali Membuat Project Langsung Disini Menggunakan Aplikasi Flutter Saya akan buat Flutter Create My App Oke Saya akan buat Seperti ini Nah Ini sudah dibuatkan Tetapi Kita harus masuk Terlebih dahulu Ke dalam Foldernya Untuk bisa Menjalankan Project Kita harus Masuk Terlebih dahulu Masuk ke dalam Folder Yaitu CD My App Nah Disini Disini Kita akan Menjalankan Flutter Run Ming Ming G Chrome Saya akan menjalankan Di dalam Chrome Terlebih dah Terlebih dah My App Yang sudah muncul Tadi Sekarang kita tunggu Proses Untuk Kompilasi Me-compile Dari Project Yang dibuat Tadi Sudah jadi Project Dalam Bentuk Web Ini dalam Ukuran seperti ini Kita juga bisa Me- Kalau kita Compile ke dalam Android Maka ukurannya Juga akan menyesuaikan Seperti itu Dan ini adalah Window State Oke Sampai disini Oh ya Kita bisa membuat Flutter Build Web Jadi ini seandainya Project ini akan Saya akan Jalankan Lewat Web Karena ini di Localhost Ini masih Localhost Dan ini Localhost yang dijalankan Masih dalam Versi Development Nah Kita tidak bisa Menjalankan Localhost Kalau kita klik langsung Belum bisa Karena Kita harus Menginstall environment Dari NPM NPM Ini juga kita bisa Reload Atau Hot Reload Atau Kita bisa Klik Quit Klik Quit Di sini Artinya Menutup Menutup Aplikasi yang sudah Kita buka Setelah Setelah application Tertutup Kita bisa melanjutkan Misalkan dengan Flutter Build Web Jadi Kita akan membuat Web Yang sudah Dibuat Tadi Kalau tadi Masih menjalankan Secara Local Sedangkan ini Kita akan Mengcompile Sehingga bisa Dijalankan Di hosting Seperti itu Build Web Ini sedang Kompilasi Dia akan Mengcompile Seluruh file yang ada di yang ada di atas Oke Ini sudah selesai Sekarang Kita bisa lihat Gimana sih Tempatnya yang Dijalankan Tadi Yaitu Ada di C Kalau kita lihat User My App Kemudian Nama Kompilasi Di sini ada My App Build Yang ada di Dalam Ini Dalam Web Karena Project hasilnya Web Nah Ini ada Index Tapi Kita tidak bisa Langsung Menjalankan Tidak bisa Hasilnya Polos Putih Karena Dia harus Dijalankan Menggunakan Server Menggunakan Server Java Script Dari NPM Atau Kita bisa Menjalankannya Menggunakan Menggunakan GitHub Atau Dari Firebase Juga Ada Kemudian Ada Satu Lagi Yang Menyediakan Fasilitas Itu Ada Sistem Ada Sistem Sistem Ada 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 Sistem Ada Sistem Ada Sistem Jadi Jadi Dari Sini Kemudian Sebelum Kita Akhiri Silahkan Untuk Langsung Menginstall Tools Dari IntelliJ IDE Tools nya Disini Kita Bisa Klik Download Nah Pilih Download Community Klik Aja Install Seperti Biasa Klik Klik Download Seperti Biasa Kemudian Di Install Selanjutnya Maka Akan Muncul Hasil Seperti Ini Welcome To IntelliJ IDE Disini Kita Akan Customize Plugin Ini Kita Harus Menginstall Flutter Ya Secara Default Flutter Ini Belum Ada Kalau Belum Ada Kita Ketikkan Flutter Nanti Kita Klik Install Secara Default Dart Pun Juga Ikut Install Tapi Jika Tidak Maka Dart Ini Tetap Kita Harus Menginstall Flutter Plugin Dapat Dijalankan Di IntelliJ IDE Kemudian Flutter SDK Pad Selanjutnya Kita Harus Diarahkan Ke Flutter Tempat Flutter 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 Contoh Misalnya Pada saat Project New Project Biasanya Akan Diminta Flutter SDK Pad Ini Kita Arahkan Ke SRC Flutter Biasanya Kalau Pad Yang tadi Environment Sudah Kita Set Maka Ini Otomatis Akan Muncul Maka Kita Mengarahkan SDK Ke Yang Dc Flutter Flutter Seperti Dc 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 Kita Bisa Mencoba Dengan Cara Tadi Seperti Dengan Terminal Tapi Kita Bisa Menggunakan Bisa Menggunakan Bisa Menggunakan Next Misalkan New Project Create New Project Open IntelliJ IDE Start New Flutter Project Kemudian Select Project App Oke Disini Saya akan memilih Disini Saya akan membuatkan My First App Saya Buatkan Seperti ini Huruf kecil semua Tidak boleh ada huruf besarnya Ya Kemudian Ini Android Language Saya pilih Java Aja Sudah Untuk iOS Memang Kita Tidak kita pilihkan Nah Langsung Kita klik Finish Oke Disini Sudah Muncul Project Kita Selesaikan Dulu Untuk Indexing Sampai Benar-benar Selesai Disini Ada yang namanya Kalau kita lihat Untuk library-nya Ini Kalau Di Project Kita bisa lihat Disini Connection Device-nya Atau browser yang kita miliki Ada Chrome Ada Edge Kita pilih Edge Ini Kemudian Langsung Saya run Ini untuk Melakukan Testing Apakah IntelliJ kita sudah Terkoneksi dengan Flutter Atau belum Nah Ini sudah Selesai Ini Hasilnya Sama Seperti yang Kita buat Melalui Terminal Dan disini Kita Bisa tes Juga disini Ya Sama Nah Sekarang Gimana Kita coba untuk Merubah tulisan Disini Misalkan Kita ganti Dengan Kita ganti Dengan You have Click Oke Cara menggantinya Ini Gak usah kita stop dulu Biarin aja Click Click Di library Jadi semua project Flutter kita Ada di dalam library Main 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 Dart Kemudian Kita rubah string Kita ganti Tulisan You have Click Disini 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 Kan My Flutter Demo Homepage Nah Caranya cukup Kita hot reload Disini Dengan hot reload Disini Maka Kita gak perlu Merubah Banyak-banyak Tidak perlu Mengulang Compile lagi Dari awal Karena prosesnya Cukup cepat Dengan hot reload Ya Langsung My Flutter Demo You have Click Button Seperti itu Jadi Yang perlu kita pelajari Disini Adalah Mencoba Terlebih dahulu Dan Pastikan Target Lock Selector Untuk Connector Atau Device Connection Kita sudah Ada Minimal Google Chrome Kita miliki Kemudian Run Ini kalau Stop Tapi bisa kita Hot reload aja Sehingga Tidak banyak Memakan waktu Nah Disini Tempat kita Melakukan Perubahan Kode Pada Main Card Ini tadi Yang kita Rubah Yaitu Untuk String Push Disini Atau Kita ganti dengan Click Ya Ini Kita bisa Menggunakan Hot reload Dan otomatis Menyimpan Oke Congratulations You Have successfully Created your First app Oke Sampai disini Sekian Materi Saya Yang pertama Sampai Jumpa Di materi Yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai